. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nama berbeda namun memiliki nilai yang sama. Agar tidak bingung, coba lihat contoh berikut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, share dan komen ya. Lalu nyalakan loncengnya agar kamu bisa semakin pintar belajar di channel ini. Sebuah pizza dipotong dua. Yang kanan diberikan kepada kamu. Besar pizza itu adalah satu bagian dari dua keseluruhan potongan, ditulis satu per dua. Seandainya pizza itu dipotong menjadi empat bagian. Dan kamu mendapat dua bagian dari empat bagian keseluruhan yang ada, maka dapat ditulis menjadi dua per empat. Ternyata, satu per dua dan dua per empat merupakan besar bagian yang sama. Jadi satu per dua sama dengan dua per empat. Contoh menggunakan gambar. Sebuah persegi panjang, dibagi dua. Bagian yang diarsir adalah satu dari dua bagian atau satu per dua. Jika persegi panjang tersebut dibagi lagi seperti ini, besar yang diarsir adalah dua dari empat bagian keseluruhan, atau ditulis dua per empat. Jika persegi panjang tersebut dibagi lagi seperti berikut ini, besar yang diarsir menjadi tiga dari enam bagian keseluruhan, atau ditulis tiga per enam. Atau persegi panjang dibagi lagi dengan cara yang ini, besar yang diarsir adalah empat dari delapan bagian keseluruhan, atau ditulis empat per delapan. Jadi satu per dua sama dengan dua per empat sama dengan tiga per enam sama dengan empat per delapan. Contoh lain. Persegi panjang kita bagi tiga. Bagian yang diarsir adalah satu dan tiga bagian, ditulis satu per tiga. Jika kita tambahkan garis, maka bagian yang diarsir menjadi dua bagian dari keseluruhan enam bagian, atau dua per enam. Gambar yang sama kita beri garis pembagi lagi seperti ini, maka bagian yang diarsir sekarang ada tiga bagian, dari keseluruhannya sembilan bagian, atau ditulis menjadi tiga per sembilan. Sekarang gambarnya dibagi menjadi lebih kecil. Bagian yang diarsir menajdi empat bagian dari keseluruhannya ada dua belas, menjadi empat per dua belas. Jadi satu per tiga sama dengan dua per enam, sama dengan tiga per sembilan, sama dengan empat per dua belas. Kita juga bisa melihat pecahan senilai pada garis bilangan. Garis pertama, kita buat garis utuh nol sampai satu. Garis kedua, kita potong dua, sehingga angkanya dari nol, kemudian satu per dua, lalu dua per dua. Garis ketiga, kita potong tiga, sehingga angkanya dari nol, satu per tiga, dua per tiga, dan tiga per tiga. Garis keempat, kita akan potong empat. Jadi angkanya nol, satu per empat, dua per empat, tiga per empat, dan empat per empat. Garis kelima, kita akan potong enam. Jadi angkanya nol, satu per enam, dua per enam, tiga per enam, empat per enam, lima per enam, dan enam per enam. Pecahan yang senilai, akan berada di posisi yang sama. Misalnya satu per dua, sama dengan dua per empat, dan tiga per enam. Pecahan satu per tiga, sama dengan dua per enam. Manakah pecahan lain yang memiliki nilai yang sama pada garis bilangan?